Pertanggung jawaban yang sudah kita lakukan ini tentunya berkaitan dengan masalah laka lantas yang terjadi di wilayah hukum Pores Tanggara Selatan kalau kita saksikan ini mengalami peningkatan dari 291 menjadi 507 jadi ini peningkatannya hampir 2 kali lipat nanti kita akan jelaskan kenapa ini bisa meningkat dan penyelesaian laka lantas juga mengalami peningkatan dari 284 menjadi 484 dengan jumlah korban meninggal dunia juga mengalami peningkatan yang 2018 berjumlah 10 2019 berjumlah 25 orang korban jiwa yang meninggal dengan buka berat juga mengalami peningkatan dari 37 menjadi 111 buka ringan mengalami peningkatan 351 menjadi 508 dan perugian yang bersifat material juga mengalami peningkatan dari 434 juta menjadi 929 muncul pertanyaan kenapa kasus laka lantas ini mengalami peningkatan salah satu penjelasannya adalah bahwa terhadap korban laka lantas ini yang akan mengurus asuransi ini salah satu persaratannya adalah harus ada laporan polisi dan penanganan dari penyidik laka lantas terhadap laka lantas yang ditangani sehingga laka lantas terkadang yang sifat yang mungkin kecil ringan, serempetan dan lain sebagainya supaya pengguna ataupun yang orang yang mengalami laka lantas ini mendapatkan asuransi jika asuransi dari BPJS di klien BPJS maupun asuransi ini harus melampirkan adanya laporan dari polisian maupun penanganan dari penyidik laka lantas tetapi memang harus kita akui juga bahwa memang cukup terjadi peningkatan yang signifikan terhadap jumlah korban meninggal dunia dan ini menjadi salah satu koreksi maupun program kerja bagi kami di 2020 untuk bagaimana bisa mengurangi terutama mengurangi ini jangan sampai semakin meningkat jumlah korban meninggal dunia harus sama-sama kita sadari bahwa sebagian besar pengguna jalan di wilayah tanggaran selatan ini masih rendah kesadaran hukumnya berkata-kata mungkin bisa sama-sama melihat juga sehari-hari sebagian rendahnya kesadaran masyarakat kita dalam berlalu lintas terutama terhadap pengendara roda dua yang terkadang kita sudah ingatkan saja tetapi masih ada kadang-kadang masyarakat yang tidak terima masih ada masyarakat yang mungkin tidak sadar tentang pentingnya memperhatikan keselamatan berlalu lintas dan ini kita akan menjadi evaluasi bagi kami kedepannya kegiatan rajia maupun penegakan hukum terhadap para pelanggar lalu lintas ini kita akan tingkatkan Pak Pasar Lantas menjadi suatu program tetapi kita juga tidak mengesampikan program pencegahan berupa penyeluhan, himbawan baik itu ke sekolah-sekolah, ke masyarakat-masyarakat baik itu secara langsung maupun melalui pantai-pantai maupun sebarang-sebarang yang menunjukkan yang menyarankan pada masyarakat supaya lebih tertib di dalam mematuhi peraturan lalu lintas kemudian secara internal kami juga harus menjelaskan pada rekan-rekan media bahwa sudah ada beberapa